Hai hai, pecinta sepak pula tanah air, kali ini timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Kualifikasi Biala Dunia jadi ajang pelampiasan timnas. Luis Mila akui perkembangan timnas era STY. Usaha PSASI atasi masalah timnas U23 di AFC U23. Terungkap penyebab tertinggalnya sepak bola ASEAN. Jadi, simak terus berita timnas PES selengkapnya. Langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah dipastikan berakhir. Tak mau berlama-lama bersedih, pelatih Sintayong kini menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia pun harus bersiap untuk menjalani dua pertandingan lain, yakni laga kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Indonesia bakal lebih dulu menjemuh Vietnam pada 21 Maret mendatang, kemudian gantian bertandang ke prajurit bintang emas pada 26 Maret. Indonesia harus menjadi juara grup atau runner-up agar bisa lolos ke babak berikutnya. Namun jika gagal, maka Indonesia bisa lanjut ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Melihat permainan timnas di Piala Asia beberapa waktu lalu tentu sangat meyakinkan. Timnas tampil Spartan dan bermain sangat baik. Tiga raksasa Asia dibuat kewalahan oleh Scott Garuda. Dan atas dasar itu, timnas seharusnya mampu membuat pelampiasan di kualifikasi Piala Dunia yang segera dilanjutkan. Vietnam dan Filipina harus dikalahkan. Demi lolos ke babak selanjutnya sekaligus menjadi pelampiasan setelah timnas gagal ke babak delapan besar Piala Asia 2023. Back timnas Indonesia Justin Hapner membungkam orang-orang yang sempat meragukan tim merah putih di Piala Asia 2023. Hapner memberikan komentar menohok lewat akun Instagram pribadinya setelah timnas Indonesia menyelesaikan misinya di Piala Asia 2023. Ia mengatakan keberhasilan tim merah putih mencapai 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti banyak pihak yang salah menilai tentang tim Garuda. Timnas Indonesia sempat diremehkan karena datang ke Piala Asia dengan status sebagai tim peringkat rendah dan squad termuda. Namun, timnas Indonesia justru berhasil memberikan prediksi. Tim Aswan Sintayong berhasil memberikan penampilan memukau dan sukses mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sudah memenuhi target yang dicanangkan oleh pelatih tim nasi Indonesia Sintayong sebelum kejuaraan ini berlangsung. Meski harus terhenti di 16 besar Piala Asia, namun back tim nasi Indonesia Justin Hapner menilai bahwa pencapaian ini sudah membuktikan bahwa banyak orang yang salah menilai soal Indonesia. Tak hanya pelatih tim nasi Indonesia yang mempunyai keluhan mengenai buruknya sistem dan kualitas kompetisi Liga, pelatih tim nasi Thailand Masa Tadaisi pun juga sejalan dengan Sintayong. Meminta perbaikan Liga dan federasi sepak pula Thailand usai tersingkir dari Piala Asia, gajah perang ke ajang ini dengan sejumlah persoalan. Masa Tadaisi mengapresiasi perjuangan dan perkembangan anak kasunya di Piala Asia, namun menilai gari kegagalan ini yang merasa masih banyak yang harus diperbaiki bukan hanya di tim nasi Thailand, tapi juga Liga Thailand dan federasi sepak pula Thailand. Pasalnya, Thailand datang ke Piala Asia 2023 dengan sejumlah masalah. Ada pemain yang menolak bergabung ke tim nasi karena lebih memilih fokus ke klub? Selain itu, persiapan Thailand di Piala Asia juga mepet karena jadi tim terakhir yang berangkat ke Qatar. Sebelumnya, Aisyu juga pernah mengkritik Liga Thailand yang terlalu banyak menggunakan pemain asing. Hal itu membuatnya kesulitan mencari pemain posisi back dan penyerang. Liga dan federasi yang kuat dan berkualitas faktanya memang akan membentuk tim nasi yang kuat pula. Oleh karena itu, pergantian pelatih secara berkala bukan merupakan suatu solusi yang bagus untuk sebuah tim nasional. Tim nasi Indonesia sudah menunjukkan diri bahwa mereka tidak inferior terhadap tim-tim yang di atas kertas ada di atas mereka di kawasan Asia. Karena itu, kini saatnya menunjukkan bahwa tim nasi Indonesia memang superior dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Tim nasi Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk kali pertama. Meski akhirnya dilumat Australia dengan skor 0-4, tim nasi Indonesia dianggap bisa pulang dengan kepala tegak. Agresifitas, semangat juang tinggi, rasa tak mau menyerah, dan kepercayaan diri. Semua itu tampak dalam wajah-wajah pemain tim nasi Indonesia ketika menghadapi Australia yang punya peningkat dunia 100 tingkat lebih di atas mereka. Irak, Jepang, dan Australia yang masuk jajaran tim kuat Asia sudah merasakan kegigihan dan kengototan tim nasi Indonesia. Meski baru sampai level merepotkan dan belum bisa mengalahkan, tim nasi Indonesia dianggap punya potensi untuk lebih berkembang menjadi kekuatan baru di Asia. Netizen langsung panik selesai pelatih tim nasi Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa dia mendapatkan tawaran dari negara lain. Situasi ini membuat netizen bergerak cepat sehingga melahirkan petisi dasarkan untuk PSSI agar memperpanjang kontrak Sintayong. Sebenarnya, masalah kontrak Sintayong ini selalu menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air. Setiap kali menyinggung masalah kontrak pelatih asal Korea Selatan ini selalu ada polemik. Padahal PSSI sebenarnya sudah memperpanjang kontrak Sintayong yang seharusnya berakhir pada Desember 2023 dilanjutkan hingga Juni 2024. Untuk perpanjangan kontrak selama 6 bulan ini, PSSI membebankan target kepada mantan pelatih tim nasi Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Pelatih berusia 53 tahun itu ditargetkan untuk bisa membawa tim nasi Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Target ini telah diwujudkan oleh Sintayong sehingga dia berhasil mencetak sejarah baru untuk tim merah putih. Masalahnya, ini menjadi kali pertama tim nasi Indonesia lolos ke babak fase gugur Piala Asia setelah dalam 4 keikusertaan Scott Garuda dalam acuang ini sebelumnya selalu terhenti di babak grup. Luis Mila memang kerap menyatakan dukungannya kepada tim nasi Indonesia. Ex pelatih Persi Bandung itu nampak jatuh hati dengan sepak pula Indonesia yang dirasakan saat mengasuh Scott Garuda pada 2017 hingga 2018 dan mau Bandung pada 2021 hingga 2022. Kali ini Mila kembali mencuri perhatian. Ia mengapresiasi perjuangan keras tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023. Lewat sebuah onggahan di akun Instagram at Luis Mila Coach, pria asal Spanyol itu sekaligus mengenang saat menjadi pelatih tim merah putih. Sontak saja unggahan Mila itu ramai di komentari penggemar sepak bola. Ada yang membandingkannya dengan Sintayong tetapi tidak sedikit pula yang sulit move on. Sint memang menjadi perhatian utama penggemar sepak bola belakangan ini. Apalagi sang pelatih mengaku sudah didekati oleh negara lain. Patut dinanti seperti apa akhir dari kontrak pria asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Pas asli yakin satu permasalahan yang kini sedang melanda Timnas Indonesia U23 bisa diselesaikan dengan baik. Permasalahan itu yakni dilepasnya pemain-pemain Timnas Indonesia U23 dari klubnya masing-masing. Seperti diketahui Piala Asia U23 2024 bergulir bersamaan dengan kompetisi-kompetisi yang dibela pemain Timnas Indonesia U23. Apalagi bulan April hingga Mei menjadi bulan yang sangat penting bagi klub karena akan berpengaruh kenaik kasta, bertahan, atau degradasi. Bulan-bulan itu merupakan penghujung kompetisi yang mau selesai. Mayoritas pemain-pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 juga merupakan pilar Timnas Indonesia U23. Pakil Ketua Omong PSASI Zainuddin Amali mengatakan bahwa PSASI saat ini sedang berusaha keras mengatur strategi agar para pemain bisa dilepas klubnya ke Garuda Muda. Untuk di Indonesia, PSASI sudah berkomunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru. Nah, untuk pemain yang berkarya di luar negeri Amali belum bisa memastikan. Namun yang pasti PSASI sudah berkomunikasi dengan klub-klub Eropa tersebut. Terima kasih telah menonton!